selamat menikmati damai, sejahtera, kesehatan dan kemakmuran dalam Tuhan Yesus menyertai kita semua saya Bapak Wahyu dari Surabaya menyapa Anda semua dalam kasih Kristus mari kita berdoa kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih buat kasih karunia Bapak di sorga buat bulan kemerdekaan yang boleh bangsa kami rayakan Bapak semuanya oleh karena kebaikanmu semata-mata berikan pewahyuhanmu malam ini kami mau mendalami firmanmu supaya hidup kami sejalan dengan firman dan kendakmu di dalam Tuhan Yesus terpujilah namamu saudara terkasih surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia 5 ayat 1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan kemerdekaan bukan hanya berarti terbebaskan tetapi kemerdekaan juga memiliki arti kemenangan kemenangan dalam kemerdekaan membawa dampak kehidupan bermakna lebih baik dan tidak lagi terbelenggu oleh tekanan dari pihak luar jika bangsa kita sudah merasakan dampak baik dari kemerdekaan yang sudah dimilikinya bagaimana dengan kita sebagai pribadi orang percaya yang tinggal dalam lingkup kemerdekaan bangsa kita sebagai orang percaya di dalam Kristus yang memberikan kita keselamatan lewat penebusan dosa yang tidak bisa kita kerjakan sendiri dengan kekuatan jasmani kita adalah pribadi yang memperoleh kemerdekaan secara sempurna dan seharusnya hidup kita dapat menikmati dampak dari kemerdekaan yang sempurna itu tetapi kenapa banyak orang percaya tidak bisa menikmati kemerdekaan yang sempurna yang sudah dimilikinya jawabannya karena orang percaya karena orang percaya tidak yakin akan kemerdekaan yang sudah diberikan kepadanya banyak orang terpercaya masih membelenggukan diri mereka dan mengecilkan kekuatan mereka sehingga mereka enggan untuk membangun diri mereka enggan memaksimalkan kapasitas hidup mereka bahkan lingkungan merasa was-was dan tidak yakin adanya pribadi penolong yang siap memberikan kepada mereka kekuatan pertolongan dalam hidup damai sejahtera lewat renungan bulan kemerdekaan ini saya ingatkan kita semua bahwa kita adalah pribadi yang mendapatkan kemerdekaan yang sempurna mari kita menghidupinya dan lepaskan belenggu yang mengikat kehidupan kita yang menghambat kita untuk maju ke depan Injil Yohanes 8 ayat 36 Tuhan Yesus berkata jadi apabila anak itu yaitu Tuhan Yesus Kristus memerdekakan kamu kamu pun benar-benar merdeka Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya Aamiin Terima kasih telah menonton